Tempat wisata Taman Remaja Kota Bengkulu, Saudara, yang kini terbengkalai akan segera direvitalisasi. Didas para wisata Provinsi Bengkulu, menargetkan revitalisasi segera dilakukan pada tahun 2023 berdatang. Beginilah wajah tempat wisata Taman Remaja yang kini masih terbengkalai. Sebelumnya, Taman Remaja ini merupakan tempat wisata kebun binatang andalan keluarga, namun mulai tidak terurus sejak tahun 2018. Saat ini, kendali pengolahan tempat wisata Taman Remaja sepenuhnya berada di tangan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu berencana melakukan revitalisasi terhadap Taman Remaja tersebut. Rencana revitalisasi ditargetkan pada tahun 2023 mendatang. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Almidianto, mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan tata kelola atau detail engineering desain Taman Remaja. Taman Remaja itu sudah menjadi aset Provinsi Bengkulu, pemerintah Provinsi. Tapi untuk teknis pelaksanaan, ya karena memang sudah ada pelimpahan ke Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tahun 2018. Tapi karena pandi COVID-19, 2020, 2021 itu belum ada katakanlah aksinya. Nah, kita di Dinas Pariwisata akan mendesain atau kemarin cal untuk dikembalikan. Dan paling tidak itu ada semacam kebun binatang, dan yang di luarnya itu nanti ada hutan kota. Nanti kita akan membuat master plan-nya dulu tentang desain perencanaan pengembangan Taman Remaja sebagai katakanlah salah satu atraksi wisata di kota Bengkulu. Dalam konsepnya nanti, selain menyediakan Taman Permain Kebun Binatang, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu berencana menjadikan lokasi di sekitar Taman Remaja sebagai hutan kota. Tim Liputan, TPR Bengkulu melaporkan.